Karena Ridho dan Rahmatnya, sehingga kita masih berkenan hadir untuk acara perlantikan Perangkat Desa dan dan Pak Kementerian Ketan Desa Wadumundi ke Jembatan Henggara pada tanggal 4 bulan September tahun 2019. Yang saya hormati Bapak Jembatan Henggara, yang saya hormati Bapak Ketua Pemerintah Sekretaris Bersambang Bota, yang saya hormati Brohaniwa, yang saya hormati Bapak Pendamping Lokal Desa, yang saya hormati Bapak Ibu Kaur, Bapak Sekretaris, dan Pak Kepasrakatan Ketua RW, Ketua FE, yang saya hormati Periode 2019-2022. Acara hari ini, acara puncak dari rakyat kegiatan yang kita lakukan dari hari-hari sebelumnya melalui proses yang cukup panjang dan Ibu adalah undang-undang kepada kita yang ada perubahan di mana pada tahun-tahun sebelumnya kita hanya memilih mengangkat kepalu hanya melalui proses pemilihan. Tapi tahun ini, kita terlupa dengan aturan bahwa Bapak Ibu harus seleksi. Begitu pun Sekretaris Bersambang, Kepala Urusan, kita lebih prioritaskan pemilihan yang empat jamat dengan praktek komunitas. Jadi saya punya teman-teman kerja ini, empat orang ini, para hebat-hebat tersebut. Lalu, Kepala Dusun harus standar SMA. Itu perintah undang-undang bukan perintah saya. Saya hanya melakukan kemarahan dari undang-undang. Sehingga, pemadaman saya, sedang berpercaya yang terpilih pada Periode ini, saya mohon maaf atas kerja keras bakti Bapak Ibu memandangkan saya dari 2012 sampai 2017 dan masuk ke Periodean 2019. Untuk itu, tidak ada kata-kata bagi kita selain kata terima kasih. Semoga amal bakti Bapak Ibu diterima. dan saya minta juga kesediaan Bapak Ibu untuk tetap bekerja, membantu kami berita untuk melaksanakan proses pembangunan di desa ini. Dan juga kepada Kepala Dusun, Keputu R2NRW, lalu Ketua RT, Bapak Sekretaris, yang baru ini kita berikan semangat baru. Supaya ada perubahan di desa ini. Saya rupa mulai tanggal saya dipilih tahun 2019 ini. Bagi saya masuk ke jalan 2019, saya rupa cara kerja kita. Jadi desa ini kita kerja dari pagi sampai jam 2. Dan tidak pernah kata-kata desa ini ditutup. Kalaupun ada desa lain yang ditutup, jangan kita ambil sebagai contoh burung. Begitu. Saya tegaskan di desa ini, kita harus buka sistem perkotaan atau sistem kelurahan. Jadi kita buka saja. Kalaupun ada yang berhalangan, nah tinggal dalam proses melaksanakan tugas. Tidak terhambat karena masing-masing dari adik-adik saya yang dikawal semua, kepala urusan, lalu sekretaris, semuanya yang baru bisa kebutuhan. Jadi melayani masyarakat sudah lebih gampang. Tidak perlu cari kepala sederah di rumah lagi untuk tertanggan surat-surat. Tinggal datang ke kapal desa, siap melayani mereka sampai jam tugas. Kalaupun ada masyarakat yang datang di luar jam tugas, itu hanya pengebihan dan kita tetap melayani. Karena tidak kita tidak boleh menyusahkan kita punya masyarakat. Karena biar bagaimanapun kita dipilih dan menjawab sebagai perangkat yang sebelum ini paling karena masyarakat. Jadi, saya hanya terharap kita semua tetap bersatu seperti satu ini di mana satu orang pincang maka akan pincang semua. Atapkan kurang. Jadi, kita tetap bersatu supaya kita membangun desain dengan tulus hati dan tentunya berpedauman kempat peraturan terutamanya yang pernah saya tidak bisa sampaikan waktu yang saya kembali kepada MC. Terima kasih dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.